Intro Halo Sobat Brenly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang Tata Surya Diberikan soal, tuliskan planet-planet yang tergolong dalam planet dalam dan planet luar Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali tentang planet Apa ya Sobat Brenly planet itu? Mendengar kata planet, tentu Sobat Brenly sudah tidak asing lagi Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri Akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya Itulah pengertian dari planet Nah, secara umum, berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua Apa saja ya Sobat Brenly, tentu Sobat Brenly sudah tahu Tetapi kakak akan mengingatkan kembali Untuk mempermudah kita mengingat macam-macam planet berdasarkan letaknya Kita gunakan jembatan keledai Yaitu, peladal, pelalu Ingat-ingat jembatan keledainya adalah peladal, pelalu Peladal yang pertama yaitu planet dalam Pelalu yang kedua adalah planet luar Lalu, apa bedanya planet dalam dan planet luar, Sobat Brenly? Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial Yaitu, merupakan planet yang letaknya dekat dengan matahari Apa saja ya Sobat Brenly, planet dalam Planet dalam terdiri atas Merkurius Venus Bumi Dan Mars Sedangkan planet luar merupakan planet yang letaknya jauh Dengan matahari Planet luar dikenal dengan nama planet Jovian Planet luar terdiri atas Jupiter Saturnus Lalu Uranus Dan Neptunus Itulah planet-planet yang tergolong planet dalam dan planet luar Oke, selamat belajar Sobat Brenly Salam Edukasi O MENTAR Turam Min 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 Terima kasih telah menonton!